Sudah bergabung bersama kami, Pakar Hubungan Internasional, Tegu Reza Syah yang juga nanti akan membahas mengenai pertobohan bilateral antara Indonesia dan juga Singapura, antara Perdana Menteri Singapura dan juga Presiden Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Tegu, Pak Reza. Selamat pagi, salam dari Bandung. Oke, Pak Reza ini menarik sekali ya, kunjungan dari Perdana Menteri Lawrence Wong diterima dengan hanggat, dengan meriah di Istana Merdeka. Sebenarnya Anda melihatnya ada apa ini? Ini wajar sekali ya, kita bertetangga laut ya. Kemudian hubungan itu memang harus dibangun pada level individu. Kemudian nanti berlanjut dengan level kementerian. Dan biasanya nanti ada lagi kerjasama itu levelnya KTT, kemudian kerjasama level ASEAN. Jadi pertemuan dua pimpinan dalam waktu kurang dari satu bulan, ini pertemuan kedua, ini luar biasa. Ini menunjukkan Singapura sangat-sangat menghargai keberadaan Indonesia. Misalnya kalau ada hari-hari besar kenegaraan, Singapura selalu, biasanya hadir. Kemudian ada pelatihan-pelatihan di lingkungan TNI, mereka hadir. Tapi bagaimanapun kita harus hargai. Singapura itu sangat penting bagi Indonesia, dan kita juga sangat penting bagi Singapura. Berbatasan laut ya, kemudian Singapura adalah investor terbesar di Indonesia. Kemudian banyak sekali perdagangan internasional Indonesia dilakukan, baik dari pelabuhan kita sendiri ataupun lewat Singapura. Kita sama-sama pendiri dari ASEAN. Kemudian Singapura adalah mitra global kita dalam berbagai banyak dialog-dialog internasional. Secara bilateral kita juga punya namanya Sijori, atau Singapura Johoriau, atau pembangunan di wilayah-wilayah terluar Indonesia. Kita juga punya namanya IMSGT, Indonesia, Malaysia, Singapura, Gross Triangle. Kemudian ada banyak latihan-latihan pertahanan yang sering Singapura lakukan. Jadi wajar sekali kalau Perdana Menteri Lawrence Wong datang ke Indonesia, dan juga sangat penting kita menyambutnya dengan penuh kehormatan. Dan saya juga yakin nanti kalau Presiden Prabowo, Subianto berkunjung ke Singapura, maka tingkat penghargaan yang serupa juga akan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Singapura atas Indonesia. Oke, kalau kita tahu kan memang sejumlah sektor telah dibahas mulai dari politik, pertahanan, ekonomi hijau, kemudian investasi, sosial budaya, hingga isu kawasan ASEAN begitu ya Pak Reza ya. Kalau misalnya kita lihat yang menarik ini, kata-kata Pak Prabowo yang terbaru saja ini mengatakan ingin membuat Bali The New Singapore. Anda melihatnya seperti apa? Apa saja kemudian teknologi yang akan diserap ke Indonesia? Mungkinkah ini dibahas saat ini? Ide Bali The New Singapore ini menarik ya, karena tentunya Pak Prabowo sudah mempelajari proses pembangunan Singapura yang didesain oleh Lee Kuan Yew dalam bukunya From Third World to First. Itu diceritakan betapa Singapura itu melakukan rekayasa teknologi, rekayasa manajemen, juga rekayasa budaya yang luar biasa sehingga menjadikan Singapura itu seperti sekarang. Itu ada sesuatu, kalau dalam rumus Jepang itu namanya Kaizen ya, atau Continuous Improvement. Ya cuman masalahnya tentunya untuk menjadikan Bali itu seperti The New Singapore itu memerlukan banyak sekali persyaratan teori, banyak sekali persyaratan manajemen, kalau dalam manajemen itu namanya Change Management. Itu harus jelas teorinya, harus jelas studi kelayakannya, juga harus dikonsultasikan dengan masyarakat Bali sendiri. Karena tidak bijak kalau kita memperkenalkan suatu ide yang top down tanpa berkonsultasi dengan masyarakat, maka itu tidak akan berjalan baik. Jadi saya pikir Pak Prabowo akan bersungguh-sungguh melakukan dialog di dalam negeri dengan masyarakat Bali, mungkin dengan pemerintah Bali, kemudian dengan kementerian dalam negeri, kemudian dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, siapapun masyarakat Bali, karena mereka harus menjadi aktor dalam pembangunan ini. Jadi kalau idenya itu tidak matang dari pihak Indonesia sendiri, maka saya khawatir nanti masyarakat Bali akan hanya menjadi objek dari pembangunan tersebut. Jadi pada saat yang sama juga harus dipikirkan bahwa Bali itu betul mengupakan suatu sentra industri turism di Indonesia, tapi juga kita harus berpikir bahwa pembangunan nanti bagi sebuah Bali as the new Singapore, itu harus dibuat berdasarkan studi kelayakan yang sangat baik, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals, dan juga Bali itu tetap environmentally friendly. Dan tentunya dampaknya akan juga ke provinsi-provinsi sekeliling Bali, misalnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, karena mereka hendaknya mendapat limpahan juga dari pembangunan yang luar biasa dari Bali the new Singapore. Tapi tentunya juga kita hendaknya perlu definisi yang jelas. Apakah yang dimaksud dengan Bali the new Singapore itu hanya sebagai pusat wisata? Apakah sebagai suatu pusat industri baru? Ataupun suatu pusat industri yang lain seperti perfilman? Karena Singapura memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengorganisir dirinya sendiri dalam konteks MICE. Meeting incentive, conferences, dan entertainment. Jadi jangan sampai nanti ide yang terlalu cepat ini mengagetkan. Tentunya harus ada tahapan-tahapan pembangunannya. Jadi karena itulah kita sangat berharap setelah nanti pihak Singapura itu memberikan jawaban atas ide Pak Prabowo ini, tentunya harus ada step by step yang hendaknya dikomunikasikan secara terus-menerus pada masyarakat Indonesia, dan terutama sekali pada masyarakat Bali, di mana ide ini akan berkembang di Bali. Pak Reza yang menarik juga mungkin kalau kita lihat Singapura ini adalah bandaranya, bandara internasional Canggi yang sudah memenangkan bandara terbaik di dunia internasional. Ini mungkin kalau misalnya kita bisa adaptasi ke Bali saja, bandara tersibuk di Indonesia. Apa saja mungkin titik berat yang bisa jadi pembahasan, bisa jadi isu besarnya? Pertama, kita harus akui bandara Canggi itu salah satu bandara yang terbaik di dunia. Tapi untuk itu kan, untuk menjadikan bandara ngurah rai se-level dengan Singapura itu kan tidak mudah kan. Perlu rekayasa manajemen yang luar biasa, kemudian perlu juga penyiapan infrastruktur yang luar biasa, dan kemudian juga perlu bandara-bandara pendukung lainnya di sekitar Bali itu sendiri. Tapi yang paling penting kalau saya belajar dari Singapura, yang terpenting itu adalah kesiapan mental, di mana mereka yang bekerja di sektor kepariwisataan, mereka terhubung satu sama lain dengan suatu kemampuan yang lebih daripada standar Indonesia sekarang. Jadi untuk itu saya sangat berharap dari sekarang kita menyiapkan manusia-manusia Indonesia sesuai dengan kriteria Human Development Indexnya. Karena terus terang, dari ASEAN yang 10, Indonesia itu posisi nomor 5. Kita kalah unggul dibandingkan Singapura, kalah unggul dibandingkan Malaysia, kalah unggul dibandingkan Vietnam, dan juga Thailand. Jadi ini sangat berbahaya, kalau ide itu mendadak dimunculkan, kemudian tanpa persiapan sumber daya manusia, itu tidak baik di kalah kemudian hari. Yang hendaknya juga diperhatikan adalah infrastruktur, terutama sekali infrastruktur transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur telekomunikasi, sehingga jangan sampai kita hanya mengandalkan suatu model pembangunan yang fisik, tapi lupa. Ada persyaratan-persyaratan informasi dan teknologi yang harus disiapkan. Dan untuk itu ya saya sangat berharap Indonesia sudah melakukan berbagai persiapan khususnya di Bali. Kemudian berbicara tentang Bandara Cangi, kita bisa melihat misalnya pesawat itu pasti datang tepatan waktu. Kemudian pesawat itu harus berada pada posisi yang jelas, kargonya tepat sekali. Jadi untuk itu benchmarknya sebelum kita berbicara tentang benchmark Singapura, hendaknya kita upayakan sedemikian rupa agar Bandara Ngurah Rai itu menjadi setara dengan Bandara Sukarno-Hatta yang ada di Tangerang ini. Dan untuk itu ya kita memiliki banyak ahli-ahli manajemen, banyak ahli teknologi, banyak ahli perencanaan yang siap untuk melakukan proyek ini. Jadi janganlah sampai nanti semua urusan itu dipegang oleh Singapura. Oh jangan sampai, karena bagaimanapun kita harus, ini adalah proyek kita kalau Singapura ingin berinvestasi, Monggo tapi tetap kalau dalam bahasa ASEAN itu namanya passenger seat, driving seat dan passenger seat. Driving seatnya adalah Indonesia, Singapura itu bolehlah dia berada dalam passenger seat bersama dengan pakar-pakar teknologi Indonesia yang lain. Oke, itu mungkin dari segi Bandara, kalau kita lihat dari wisatanya begitu ya, kita bandingkan saja Bali dengan Singapura. Tentunya di Bali juga memiliki kawasan-kawasan lokasi yang memiliki barang-barang bagus, khas Indonesia dengan budayanya ya, ini yang justru menarik perhatian dunia internasional dan Singapura yang memiliki barang-barang branded ataupun bugi street yang lebih murah-murah. Nah kalau misalnya kita bisa bandingkan, bisakah juga Bali dengan sektor-sektor tersebut ini menyamai kapasitasnya dengan wisata-wisata di Singapura? Saya tidak khawatir, karena kalau dilihat dari potensi wisata, Bali itu di atas Singapura, diversifikasi. Bali punya gunung, Bali punya sungai, Bali punya lembah, Bali punya perkampungan adat, dan Bali punya juga sumber budaya yang ada terus-menerus. Justru di Bali inilah terjadi sinergi antara adat dengan manajemen nasional dan juga modernisasi. Ini hal yang Singapura tidak punya. Kita tentunya kaget juga. Misalnya wisatawan Indonesia yang masih sekitar 10-11 juta per tahun, di Singapura itu sampai 19-20 juta. Dan tentunya kita harus berpikir bahwa kalau kita ingin meniru Bali, ya kita tentunya mengoptimalkan standar-standar para wisata yang kita sudah punya. Kita punya sabta persona misalnya, aman, nyaman, sampai bersih, kemudian berkesan, dan juga terakhir aman, nyaman, sejuk, dan terakhir berkesan. Tentunya ide-ide ini hendaknya kita praktikan secara langsung di Bali sekarang. Karena kalau kita terlambat, ya barangkali Singapura akan memilih target-target lainnya. Misalnya Phuket di Thailand, kemudian juga banyak pulau-pulau kecil di Malaysia. Kalau kita melihat Singapura punya industri perwisata yang bagus. Ini kan akibat dari komersial, dari marketisasi yang luar biasa. Makanya Bali juga harus kita kondisikan itu. Dan untuk itu para pelaku-pelaku wisata di Bali, mulai dari industri perwisata, kemudian manajemen wisata, dan juga insan-insan perwisata, tentunya sekaranglah kesempatan untuk meng-upgrade diri. Karena industri perwisata Bali itu konon terdampak dengan COVID yang dua tahun tersebut. Dan juga untuk pulih itu harus kerja keras harus lebih dari dua tahun. Dan untuk itu Bali yang hanya saya perhatikan hanya perlu restrukturisasi di bidang manajemen nasional, manajemen provinsi Bali, dan juga kesiapan infrastruktur. Karena Bali itu dalam di banyak negara kalau kita berkunjung, Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia. Ya kenapa jadi? Ya karena itulah Bali. Seringkali orang berkata, Anda dari mana? Saya dari Bandung. Bandung itu belah mana Bali? Oh my God. Kemudian seringkali juga saya mengatakan Indonesia, mereka berkata Indonesia itu belah mananya, dari sudut mananya Bali. Jadi hal ini yang hendaknya harus kita tanganin bersama, bahwa Bali itu siap untuk menjadi the next Singapura, tentunya harus lebih baik dari Singapura. Kita lihat dalam buku Presiden Lee Kuan Yew, From Third World to First. Itu banyak sekali rekayasa yang dilakukan. Misalnya menjadikan Singapura itu bersih, maka Bali harus lebih bersih. Kemudian tidak boleh buang sampah sebarangan di Singapura, dan untuk itu harus siap-siap dihukum. Maka Bali juga harus berbuat seperti itu. Kemudian juga jangan berjalan di Singapura tanpa identitas, maka Bali juga harus dibuat seperti itu. Kemudian dikondisikan di Singapura di masa lalu, orang asing itu nyaman berada di Singapura. Maka kita kondisikan juga orang asing nyaman berada di Bali, tapi juga nyaman dengan menghargai aparatur-aparatur kenegaraan. Kalau kita berkunjung ke Singapura, itu biasanya aparat Singapura itu akan tegas kepada orang asing, misalnya yang berperilaku sembarangan di jalan. Maka tentunya kita juga berharap saat ini aparatur kepolisian di Bali juga berlaku tegas kepada wisatawan asing yang sembarangan di jalan. Kemudian bahkan detail-detail pariwisata juga berlaku di Singapura. Misalnya di tiap titik itu ada anggota polisi, maka di Indonesia pun nantinya di Bali harus ada Babin Kamtip Mas. Misalnya di kampung-kampung ada setidaknya dua orang anggota Babin Kamtip Mas. Jadi kalau berbicara tentang Bali sebagai the next Singapura, maka tentunya persiapannya sangat berat dari pihak Indonesia. Dan saya sangat berharap kondisi keuangan Indonesia memungkinkan untuk melakukan itu. Dan tentunya dari pihak Bali juga dilakukan berbagai penyadaran bahwa sekarang kita sudah baik, kita bikin lebih baik. Bali sudah bersih, kita bikin makin bersih. Pantai sudah sangat kurang, saat ini sudah berkurang limbahnya. Kita bikin limbah tidak ada lagi. Dan juga kita hendaknya mengambil manfaat dari KTT Air yang pernah terselenggara di Bali. Jadi agar KTT tersebut menjadi bukti kemampuan Indonesia mengelola air, kemampuan Indonesia mengelola lingkungan. Dan untuk itu walaupun berlaku di seluruh Indonesia, tapi hendaknya Bali menjadi benchmark Indonesia untuk itu. Oke, Pak Reza juga yang mungkin menarik ini sempat dibahas juga oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Indra Syafri adalah mengenai pertahanan Indonesia dan juga Singapura. Tadi ada dikatakan bahwa ini kan tetangga hanya beda laut begitu ya, kalau misalnya kita lihat. Dan sempat membahas kolaborasi pertahanan Republik Indonesia dan juga Singapura yang dikatakan bahwa untuk tujuan bersama yaitu mempromosikan stabilitas dan juga keamanan regional. Nanti kami minta jawabannya ya Pak Reza Usai Jeddah Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.